Intro Halo guys, berjumpa lagi di Sanggar Otomotif Channel yang akan membahas tentang tips and trik modifikasi dan dunia balap Untuk kali ini, Sanggar Otomotif akan membahas tentang kepala sinder pada sepeda motor Komponen ini wajib ada pada bagian mesin sepeda motor sepa nanti dia mesinnya dapat menyala Dan untuk posisinya, dia terletak pada bagian depan atau pada bagian atas dari mesin sepeda motor Dan pada umumnya, dia bentuknya terbagi menjadi dua macam seperti ini Untuk yang sebelah kanan adalah kepala sinder pada motor 2 tak Kemudian untuk yang sebelah kiri adalah kepala sinder pada motor 4 tak Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya Sebenarnya kalian tahu video terbaru dari kami gengs Oke, kita lanjutkan Seperti yang saya jelaskan di awal tadi Untuk yang sebelah kanan ini adalah kepala sinder pada motor 2 tak Kemudian yang sebelah kiri adalah kepala sinder pada motor 4 tak Dari konstruksinya dia sudah kelihatan berbeda Bentuknya dia lebih sederhana milik sepeda motor 2 tak daripada milik sepeda motor 4 tak Di sini yang membedakan adalah pada bagian kepala sinder motor 2 tak dia tidak ada mekanisme katupnya Berbeda dengan kepala sinder pada motor 4 tak yang terdapat mekanisme katup Sehingga dia komponennya lebih banyak daripada kepala sinder pada motor 2 tak Kita bahas dulu yang paling sederhana yaitu kepala sinder pada motor 2 tak Untuk bentuknya adalah seperti ini Kepala sinder pada motor 2 tak dia berfungsi yang pertama adalah sebagai penutup atas pada bagian blok sinder Sehingga bisa terjadi langkah hisap, kompresi, pembilasan, dan pembuangan Fungsi yang kedua adalah sebagai tempat dudukan dari busi Seperti ini Kemudian yang ketiga dia berfungsi sebagai pendingin pada bagian mesin Sehingga dia terdapat sirip-sirip seperti ini Untuk sirip-sirip pada motor 2 tak dia bentuknya lebih panjang daripada milik kepala sinder motor 4 tak seperti ini Dia sirip-siripnya cenderung lebih pendek Kenapa sirip-sirip pada motor 2 tak dia bentuknya lebih panjang Karena untuk proses pembakarannya Motor 2 tak menghasilkan panas yang lebih besar daripada milik sepeda motor yang kepatak Oleh karena itu, biasanya pada bagian sirip sepeda motor 2 tak Karena dia bentuknya lebih panjang Sehingga dia menyebabkan getaran pada bagian siripnya Dan untuk mengurangi getaran suara Biasanya di sini ada damper karetnya Supaya nanti dia getaran dari sirip-siripnya dia menjadi berkurang Oke, sekarang kita lanjutkan ke kepala sinder pada motor 4 tak Dia untuk konstruksinya lebih rumit daripada yang kepala sinder pada motor 2 tak Untuk bentuknya adalah seperti ini Dia sirip-siripnya cenderung lebih bandar dibandingkan dengan yang motor 2 tak Kemudian, pembeda yang lain adalah pada bagian konstruksi dari mekanisme katupnya Pada motor 2 tak, dia tidak ada mekanisme katup Sedangkan pada motor 4 tak, dia terdapat mekanisme katup untuk membantu proses Keluar dan masuknya udara dan bahan bakar Kalau begitu, dari manakah udara dan bahan bakar pada motor 2 tak dia bisa masuk? Khusus pada motor 2 tak, dia aliran bahan bakar dan udara dia masuk melewati pada bagian lubang blok silindernya Berbeda dengan motor 4 tak, dia udara dan bahan bakar dia masuk dan keluar melewati lubang pada bagian kepala silindr seperti ini Sehingga dia terdapat mekanisme katup seperti ini Lalu, dari mana dia udara dan bahan bakar dia masuk ke dalam ruang bakar? Sumbernya adalah pada bagian lubang atas ini Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip kerja dari mesin patak adalah terjadi sebanyak 4 langkah Dimana langkah yang pertama adalah langkah hisap, yaitu piston bergerak dari TMA ke TMP Kemudian katup masuk yang ukurannya dia lebih besar, dia terbuka karena pergerakan dari noken as atau camshaft Yang menggerakkan rocker arm sehingga nanti dia katup, maksudnya dia terbuka Karena pergerakan piston dari TMA ke TMP, maka terjadi kevakuman dalam ruang bakar Sehingga udara dan bahan bakar dia masuk ke dalam ruang bakar melewati lubang yang atas ini Kemudian melewati lubang pada bagian katup masuknya Untuk proses terbukanya adalah seperti ini Dia nanti katup masuk akan membuka seperti ini Ketika terjadi langkah hisap Seperti ini Kemudian langkah yang kedua adalah langkah kompresi Dimana piston bergerak dari TMP ke TMA Kemudian kedua katup dia sama-sama tertutup seperti ini Kemudian udara dan bahan bakar yang di dalam ruang bakar tadi dia terkompresikan karena pergerakan piston dari TMP ke TMA Kemudian langkah ketiga adalah langkah usaha dimana kedua katup dia sama-sama tertutup Baik katup masuk maupun katup buang Dan pada akhir langkah kompresi dia busi dinyalakan Karena ada percikan api dari busi maka udara dan bahan bakar yang di kompresi oleh piston tadi dia menjadi terbakar Dan terjadi ledakan yang menyebabkan piston bergerak dari TMA ke TMP Itulah yang dimaksud dengan langkah usaha Langkah yang terjadi akibat dari ledakan atau pembakaran di dalam ruang bakar Yang menyebabkan piston bergerak dari TMA menuju ke TMP Kemudian langkah yang terakhir adalah langkah buang Dan yang terjadi pada saat langkah buang adalah katup buangnya Katup yang berukuran kecil dia terbuka seperti ini Dan ada pergerakan piston dari TMP ke TMA yang mendorong gas sisa pembakaran dalam ruang bakar Menuju ke lubang keluar dan menuju nanti ke pembuangan Dan inilah lubang dari pembuangan gas sisa pembakaran menuju ke kenal pot Kita lanjutkan lagi Untuk bagian dari komponen kepala sini pada motor patak itu sendiri Di sini terdapat tutup setelan katup seperti ini Ada dua atas dan bawah seperti ini Kemudian terdapat komponen camshaft atau knocker as Dilanjutkan dengan rocker arm Untuk cara melepas rocker armnya kita gunakan baut ukuran 12 seperti ini Untuk melepas pennya Kita masukkan bautnya seperti ini Kemudian kita putar Baru kita tarik pennya Karena pennya di sini ada dreadnya seperti ini Nah seperti ini maka dia otomatis rocker arm dia akan terlepas Rocker arm kalau di dunia benggal biasa disebut dengan templar atau manuk-manukan Seperti ini Pergerakan dari rocker arm dia diatur oleh komponen dari camshaft atau knock and ass Untuk melepas knock and assnya atau camshaftnya kita harus melepas kedua rocker armnya Kita masukkan baut ukuran 12 kemudian kita tarik seperti ini Dia bisa terlepas Kemudian kita lepas rocker arm yang kedua Nah seperti ini Dan secara otomatis maka dia camshaftnya bisa terlepas seperti ini Camshaft ini yang berfungsi untuk mengatur pergerakan rocker arm antara katup masuk dan katup buahnya Sehingga terjadi proses katup Membuka dan katup nanti dia menutup Kemudian bagian yang selanjutnya adalah pegas katup seperti ini Kemudian ada katup itu sendiri Sekarang kita bahas komponennya lebih detail satu persatu dimulai dari yang camshaft Camshaft ini dia terdapat dua lift Dua lift ini nanti satu untuk mengatur untuk katup masuknya kemudian yang satu dia untuk mengatur yang katup buangnya Pergerakan dari camshaft ini dia terjadi gerakan memutar seperti ini Gerakan memutar dari camshaft ini karena terdapat lift yang menonjol seperti ini mengakibatkan pergerakan naik turun pada bagian rocker armnya Kemudian rocker arm akan merusukan gerakan dari camshaft menuju ke katup Sehingga katup nanti dia membuka dan menutup sesuai dengan waktu yang ditentukan Kemudian pada bagian ujung dari rocker armnya dia terdapat setelan dari katup seperti ini Setelan dari katup nanti dia dapat dibubah-ubah sesuai dengan spesifikasi dari mesinnya Biasanya untuk sepeda motor BB adalah 0,05 mm Sedangkan untuk motor sport adalah 0,1 mm Untuk mengatur celahnya kita gunakan filler gig Untuk filler gignya nanti kita masukkan ke celah antara batang katup dan ujung dari setelan katupnya Kita tentukan sesuai dengan spesifikasi dari mesinnya Dengan menggunakan filler gig baru setelah ketemu celah yang diinginkan Nanti kita kencangkan mur penguncinya Supaya nanti dia celahnya tidak berubah ketika mesin sudah hidup Sekarang kita lanjutkan pada bagian katupnya Antara katup masuk dan katup buang Kita lepas menggunakan valve spring kompresor Supaya nanti dia bagian-bagiannya bisa terlepas semuanya Sekarang kita lepas untuk katupnya menggunakan valve spring kompresor seperti ini Kita gunakan SST supaya nanti dia ketika kita melepas katupnya Dia batang katupnya dia tidak pinggong Caranya adalah seperti ini Kita putar sampai nanti dia penguncinya terlepas Nah seperti ini kita tekan terus Kemudian kita keluarkan penguncinya Nah seperti ini Tinggal kita lepas untuk katupnya Nah seperti ini Kita lepas dulu Nah seperti ini Pegasnya kita keluarkan seperti ini Baru katupnya dia bisa dikeluarkan Nah seperti ini Kita lepas yang satunya juga Oke dan terasa mudah dengan menggunakan valve spring kompresor Dan tidak beresiko mengakibatkan batang katupnya dia pinggong Kita lepas dulu Sekarang semua bagian dari mekanisme katup dia sudah terlepas semuanya Kemudian kita bahas lagi untuk komponen pada bagian katupnya Disini ada pegas Fungsi dari pegas katup ini adalah Untuk mengembalikan posisi katup ini ke posisi semua lagi Supaya nanti dia tidak bertabarkan dengan piston Selain itu Dia juga berfungsi untuk Mencegah kebocoran pada bagian lubang dari katup masuk dan katup buahnya Ketika proses langkah kompresi Sehingga dia bisa menghasilkan kompresi yang maksimal Tanpa adanya kebocoran Kemudian pada bagian dalam dari kepala silir disini terdapat seal Sil ini dia berfungsi untuk mencegah oli masuk ke dalam ruang bakar Nah seperti ini Sil ini nanti dia berfungsi untuk mencegah oli dari mekanisme katup dia masuk ke dalam ruang bakar Dan apabila dia silnya sudah rusak maka akibatnya adalah Ada remesan oli yang masuk ke dalam ruang bakar Dan mengakibatkan nanti ketika dia terjadi proses pembakaran ada oli yang ikut terbakar Dan efek sampingnya adalah Karena dia oli yang ikut terbakar maka nanti dia pada bagian nalpotnya dia berasa putih Jadi untuk asap putih bukan hanya dihasilkan dari piston yang rusak atau ring piston yang rusak Tetapi bisa diakibatkan juga dari seal katupnya Ini dia yang sudah mengalami keausan atau kebocoran Kemudian disini pada bagian dalam dari Kepala sinder dia terdapat pos katup Dia berfungsi untuk dudukan dari batang katupnya seperti ini Nah seperti ini Nah Sebagai Pergerakan dari Batang katupnya Kemudian kita lanjutkan pada bagian katupnya Untuk katup disini ada dua macam Di sebelah kanan dia diameternya besar Kemudian untuk yang sebelah kiri dia diameternya lebih kecil daripada yang kanan Untuk yang besar adalah diameter untuk yang katup masuk Kemudian untuk yang kecil adalah untuk diameter untuk yang katup buangnya Inilah bagian-bagian dari katup Sekarang kita rakit lagi Perlu diingat-ingat untuk pemasangan pada bagian pennya Untuk ulirnya ini pada bagian luar bukan pada bagian dalam Dan apabila nanti dia pemasangan ulirnya dia terbalik dan posisinya di dalam seperti ini Ketika kita akan melepas pennya nanti dia tidak bisa Dilepas menggunakan Baut ukuran 12 seperti ini Sehingga untuk pemasangan pen yang benar adalah Untuk pada bagian ulirnya Dia posisinya di luar seperti ini Baru kita masukkan Oke sudah terpasang semuanya Seperti ini Itulah tadi bagian dan fungsi dari kepala sinder pada sepeda motor Terima kasih telah menonton video dari kami Dan jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya Dan nanti kalian tahu video terbaru dari kami Terima kasih 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 Terima kasih